Intro Angin puting beliung muncul dan menggegerkan warga Pati Jawa Tegah Bukannya takut warga justru berusaha mengusir angin puting beliung Fenomena ini pun viral di media sosial Inilah detik-detik angin puting beliung muncul di lokasi penjemuran tepung milik warga Margo Yoso, Kabupaten Pati Jawa Tegah Kemunculan angin puting beliung ini sempat membuat warga kaget Namun bukannya takut warga justru berusaha mengusir angin puting beliung itu Dan kejadian unik ini pun viral di media sosial Dan mendapat tanggapan beragam dari warga net Sementara di kota Padang, Sumatera Barat, seekor sapi kurban kabur Saat hendak disembeli dan nyaris masuk ke dalam hotel berbintang Sapi tersebut berhasil ditangkap oleh warga Setelah terlibat aksi kejar-kejaran di kawasan Pasaraya Keramaian warga ini terjadi saat sekor sapi kurban kabur Saat hendak disembeli di kawasan Padang Barat, Kota Padang Sapi tersebut kabur menuju jalan Bundokan Duang Dan hendak memasuki sebuah hotel berbintang yang berada di pinggir jalan raya Sehingga membuat penghujung hotel berhamburan Sapi tersebut kemudian kembali kabur menuju jalan raya Dan membuat panik jumlah pengendara spenemotor yang melintas di kawasan tersebut Kemudian sapi akhirnya berhasil diamankan oleh warga di area Pasaraya Padang Dan kembali diikat untuk dikembalikan ke lokasi penyembelihan Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sundandar, Ainyus Maporkan Pemirsa dua ekor sapi mengamuk saat tali ikatannya terlepas Tidak hanya mengancam keselamatan warga Kendaraan yang terparkir pun rusak diamuk sapi Seekor sapi yang hendak disembelih oleh panitia kurban ini seketika berontak Dan membuat sejumlah warga ketakutan Tali tambang yang terikat terlepas dan membuat sapi berlari ke permukiman warga Di kampung kalangan Purhan Jagalan, Kecamatan Jebres Solo, Jawa Tengah Warga yang ketakutan kocar kacir menghindar dari amukan sapi Di Kelurahan Sangkrah Solo, seekor sapi terjatuh ke sungai Jenas Sapi seberat 300 kg ini terjebak di dalam sungai sedalam 7 meter Baru mau diturunkan Sapinya berontak Lalu tadinya putus satu mas Terus langsung lari ke arah sungai Karena yang mau menurunkan kan cuma persenil 3 orang Jadi untuk sapi pengamanan Salah itu kurangnya Jadi sapinya loncat ke sungai Untuk dapat mengevakuasi sapi Satu mobil keren milik dinas PUPR dikerahkan untuk mengangkat sapi dari dalam sungai Evakuasi berlangsung selama 4 jam lamanya Dari Solo, Jawa Tengah, Septyantoro Ayus melaporkan Kesedihan dialami Caun Remaja 15 tahun asal agam Sumatera Barat Karena harus mengikhlaskan sapi kesayangannya Untuk Hari Raya Iduladha Bahkan Caun sempat tidak bisa tidur Membayangkan kenangannya bersama sapinya Begitulah coran hati Syahrul Yang ngakrab di sapa Caun Saat tak rela berpisah dengan sapi kesayangannya Caun, anak berusia 15 tahun Warga Kabupaten Agam Sumatera Barat ini Terus memeluk dan mencium sapinya Sambil terisak penuh kasih sayang Caun tak bisa tidur Karena sapinya telah dibeli orang Untuk disembeli pada Hari Raya Iduladha Sejak satu tahun terakhir Saya pikir Caun memang dikenal penyayang sapi Dan bisa menjalin kedekatan dengan sapi-sapi ternak Ia cepat beradaptasi dan sapi pun jinak padanya Namun sayang Persahabatan Caun dengan sapinya harus berakhir Caun harus mengikhlaskan sapinya Untuk berbagi kepada yang membutuhkan Di Hari Raya Kurban Dari Agam Sumatera Barat Wahyu Sikubang AINews melaporkan Video satu keluarga makan di bahu jalan Tol Cipali Viral di media sosial Informasinya sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!